Intro Beginilah kondisi Jalan Sedirman Kecamatan Morabulian, Kabupaten Batanghari Dimana beberapa titik di jalan yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi tersebut Dalam kondisi rusak parah hingga mengganggu aktivitas mobilitas masyarakat Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief mengatakan Bahwa pihaknya akan segera kembali berkoordinasi dengan Pemprov Jambi mengenai perbaikan jalan Jika terus dibiarkan jalan yang rusak parah tersebut dapat membahayakan dan mengganggu para pengguna jalan Terlebih jelang Hari Raya Idul Fitri Dimana pada saat perayaan hari jadi Kabupaten Batanghari tahun lalu Gubernur Jambi pun sudah menyampaikan akan memperbaiki jalan tersebut pada tahun ini Namun sampai dengan saat ini belum terrealisasi Fadil Arief juga mengatakan sebelumnya jalan Jenderal Sudirman di Kecamatan Memorapulian ini Menurupakan jalan milik pemerintah Kabupaten Batanghari Namun diminta oleh pemerintah Provinsi Sehingga Kabupaten tidak bisa menangani jalan tersebut Tahun lalu pada saat ulang tahun Kabupaten Batanghari di tanggal 1 Desember Menurupakan sudah sampaikan bahwa tahun ini segera akan diperbaiki jalan provinsi yang melintasi Kabupaten Batanghari Khususnya di jalan Jenderal Sudirman Dari Simpang Provinsi sampai ke DPRD Tapi memang sampai saat ini perlu diperbaiki nanti kita bertanyakan kembali Tadi hari ini sudah macet kan sudah ada mobil yang patah Sudah itu juga dulu ini kan jalan asalnya jalan Kabupaten Yang kemudian diambil alih oleh provinsi Sehingga Kabupaten tidak bisa tanganin Tapi kita akan coba koordinasi ya Koordinasi dengan pihak Kabupaten Jenderal Sudirman Bagaimana itu sempat dilakukan dengan baik